Inilah video amatir yang merekam dua kelompok remaja di Jalan Otis Tatiga, Cipinang Cipedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam tawuran itu, satu remaja berinisial MF berusia 17 tahun tewas, usai dibacok celurit saat tengah melarikan diri lantaran kelompoknya kalah jumlah. Korban tewas saat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, aparat kepolisian sektor Jatinegara akhirnya meringkus seorang pelaku pembacokan berinisial DS 17 tahun. Pelaku mengaku aksi tawuran dilakukan setelah berjanjian melalui media sosial. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa celurit, stick golf, ponsel, dan pakaian korban. Karena jumlah daripada korban itu kalah, sehingga mereka melakukan mundur. Sehingga mundur tepatnya di Pasarkam. Disitulah terjadi penusukan terhadap korban. Saudara MF. Ada pun yang melakukan penusukan, yaitu saudara DS. Bunda mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.